Perang antara Israel dan Hamas masih terus berlangsung hingga saat ini di Gaza. Negara-negara dan PBB telah berulang kali menghimbau Israel untuk menghentikan peperangan dan melakukan upaya-upaya perdamaian. Ketika saya menghentikan kepercayaan 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 Israel, saya juga mengingatkan Israel bahwa operasi militer harus dikondukkan dengan kepercayaan internasional. Kepercayaan kepercayaan harus dihormati dan melindungi pada saat-saat. Tapi apadah ya, Israel tidak menghiraukan kepercayaan tersebut, bahkan terus membunuh warga sipil. Israel bertekad untuk menghabisi Hamas sampai ke akar-akarnya. Pertanyaannya kemudian, seandainya Israel memang benar-benar bisa menghabisi Hamas, siapa yang nanti akan berkuasa di Gaza? Pertanyaan ini penting dan harus dijawab karena setelah penghancuran total di Gaza, maka Gaza tetap harus dibangun. Siapa yang nantinya kemudian menggolap pembangunan di sana? Menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Siapapun yang akan memerintah di Gaza, tentu harus bisa diterima oleh masyarakat Palestina di sana. Jika tidak, maka tidak akan pernah ada pembangunan di Gaza. Gaza tetap akan menjadi medan pertempuran dan Israel sendiri tidak akan pernah tenang. Sewaktu-waktu serangan seperti tanggal 7 Oktober 2023 bisa terulang lagi. Pertanyaan ini menjadi salah satu kunci dalam upaya untuk menyelesaikan perang Israel Hamas di Gaza. Amerika Serikat mengusulkan otoritas Palestina yang akan menggantikan Hamas memerintah di Gaza. Ini harus mencakup pemerintahan yang dipimpin oleh Palestina dan Gaza yang disatukan dengan tepi barat di bawah otoritas Palestina, kata Blinken setelah pertemuan para menteri luar negeri G7 di Jepang pada hari Rabu. Ini harus mencakup mekanisme berkelanjutan untuk rekonstruksi di Gaza dan jalan bagi warga Israel dan Palestina untuk hidup berdampingan di negara mereka sendiri, dengan ukuran keamanan, kebebasan, kesempatan, dan martabat yang sama. Otoritas Palestina adalah sebuah pemerintahan transisi hasil dari Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements atau Perjanjian Oslo di tahun 1993. Pemerintahan Palestina ini sebenarnya tidak menjadi permanen. Dia punya tugas untuk menegosiasikan lebih lanjut tentang masa depan Palestina berdeka mengenai isu-isu utama seperti kebatasan, pemukiman, status Yerusalem, pengaturan keamanan, serta hak-hak pengumusi Palestina. Namun sayangnya sejak 30 tahun berlalu tidak ada perkembangan yang positif. Kedaulatan Palestina bahkan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Masyarakat Palestina menuduh otoritas Palestina menjadi semakin korup. Akibatnya pada pemilihan anggota legislatif tahun 2006, Hamas bisa mengalahkan kelompok Fatah yang mendominasi otoritas Palestina. Rakyat di Palestina tentu akan kritis pada Palestinian Authority yang sebagian besar masih bersimpati pada Hamas. Apalagi survei terakhir yang diadakan 20 November hingga 2 Desember 2023 oleh Palestinian Center for Policy and Research menunjukkan bahwa dukungan rakyat Palestina ke Hamas di Gaza adalah 42 persen. Dukungan kepada Hamas bahkan naik tiga kali lipat di tepi barat atau West Bank. Tepi barat adalah wilayah di mana kelompok Fatah mendominasi. Otoritas Palestina sendiri tidak lantas menerima begitu saja permintaan Amerika Serikat. Presiden otoritas Palestina, Mahmud Abbas, mengatakan bahwa ia siap untuk mereformasi Palestinian Authority yang tengah menjadi sorotan. Namun hal ini harus dilakukan dalam konteks inisiatif diplomatik yang lebih luas dan bertujuan untuk solusi dua negara. Masalahnya bukan mengganti politisi Palestina dan membentuk pemerintahan baru. Masalahnya adalah kebijakan pemerintah Israel, kata Abbas kepada Reuters dalam komentar yang diterbitkan Senin ketika ditanya tentang proposal Amerika Serikat untuk merombak otoritas Palestina agar lebih siap untuk memerintah Gaza setelah perang. Israel serta-merta menolak permintaan Abbas. Israel di bawah Netanyahu memang sudah bertekad akan mendirikan hanya satu negara Israel. Dia telah menjadi, inilah sikap Netanyahu sejak awal dan tidak pernah berubah. Netanyahu menolak two-state solution karena khawatir Gaza akan selalu menjadi lapangan perlawanan rakyat Palestina kepada Israel. Oleh sebab itu Netanyahu belum setuju kalau otoritas Palestina yang memerintah di Gaza. Skenario kedua adalah memandatkan PBB turun di Gaza. Usul ini terutama berasal dari Jerman. Dalam model ini, Gaza diinternasionalisasikan di bawah payung PBB. Pemerintahan ini akan melakukan transisi menjadi sebuah administrasi Palestina yang mandiri melalui sebuah pemilihan umum. Nah, selama ini PBB juga telah memberikan pelayanan sosial, juga bantuan di Gaza. Misalnya melalui United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Namun, Dennis Ross, pengamat Timur Tengah, mengatakan bahwa Israel mungkin menolak usulan itu karena Israel tidak percaya PBB akan mendengarkan keluhan-keluhan Israel. Selama ini, terutama sejak konflik Israel-Hamas di bulan Oktober, PBB memang banyak menekan Israel. Meskipun Amerika Serikat dan sekutunya di Dewan Kamanan PBB selalu memveto atau bahkan membatalkan resolusi-resolusi PBB terkait masalah jenjataan-senjata, kemanusiaan, dan perdamaian di Gaza. Nah, skenario ketiga adalah melibatkan negara-negara Timur Tengah atau bahkan Arab sebagai pasukan perdamaian. Usulan ini terdengar baik. Negara-negara Arab atau negara-negara Muslim selama ini mendukung perjuangan masyarakat Palestina. Mereka mungkin tidak ragu menghadapi tentara Israel kalau ada masalah yang muncul. Mereka hanya ragu justru ketika muncul inisiatif ini, maka harus bertindak tegas pada masyarakat Palestina. Mereka khawatir justru akan mendapatkan tekanan dari dalam negeri masing-masing bila masyarakat Palestina ternyata memberikan perlawanan. Seorang pejabat Arab mengatakan kepada saya, Bayangkan rekaman tentara kami menembaki orang Palestina dan ditembak oleh orang Palestina. Kata Ghaith Al-Omari, seorang rekan senior di Washington Institute for Near East Policy dan mantan penasihat perunding Palestina. Jadi skenario terakhir tadi cukup kontroversial karena Israel juga akan menduduki kembali Gaza. Ada satu website, The Cradle, mengatakan bahwa Israel telah mempersiapkan diri untuk menguasai kembali Gaza walaupun mereka mengatakan sebaliknya. Harian ini mengunggapkan bahwa rencana itu kembali menguat sesudah Israel dan pihak Barat tidak dapat menemukan siapa dan bentuk pemerintahan apa yang cocok setelah perang Israel-Gaza. Mereka akan mengembalikan lagi Gus Katif. Ini adalah nama lokasi pemukiman di tahun 1970-an. Pemukiman ini pernah dibubarkan oleh Perdana Menteri Ariel Sharon di tahun 2005 demi mengurangi ketegangan dengan masyarakat Palestina. Banyak orang yang menolak rencana Israel untuk menduduki lagi Gaza. Negara-negara Barat pendukung Israel termasuk Amerika Serikat juga mengecam keinginan ini. Namun hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak Israel mengatakan bahwa mereka mencabut keinginan untuk menduduki lagi Gaza. Dalam skenario di atas, ada tiga tadi ya, sangat jelas bahwa Israel sendiri belum punya rencana tindak lanjut yang jelas bila perang di Gaza ini berakhir. Cara Israel dan Barat masih memiliki cara pandang sebagai negara kolonial. Mereka mengharapkan sebuah pemerintahan boneka yang dapat dikontrol dan diperintah di Gaza. Dan ini sangat sulit karena seandainya struktur militer Hamas bisa dieliminasi dari Gaza, maka perlawanan rakyat Palestina tidak akan berhenti di sana. Nah, sampai situ dulu pembicaraan kita kali ini. Lanjut lagi dalam kesempatan berikutnya di Hina on the Borsi. Sampai jumpa. Take care. Sub indo by broth3rmax